Pertama, aku mengunjungi Omade Club yang berlokasi di jalan kemenuh Gianyar Tempat ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam Jadi, Day Club ini masih happening banget di kalangan anak muda pecinta nongkrong ala-ala Beach Club Nah, disini kalian bisa langsung akses ke air terjun tergenungannya loh guys Dan tidak perlu membayar tiket apapun lagi Disini tidak ada tiket masuk dan no minimum spend loh guys Terima kasih telah menonton! Nah, disini juga ada beberapa area yang ada minimum spend ya Terima kasih telah menonton! Omade Club ini merupakan Day Club yang menawarkan keindahan air terjun tergenungan Oh ya, kalau kalian kesini jangan lupa foto-foto juga ya Dan disini kalian juga bisa bebas berenang sepuasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lanjut aku ke Cafe Pomegranate Ubud Yaitu merupakan tempat nongkrong dengan konsep istimewa dilengkapi pemandangan alam yang memanjakan mata Tempat ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam Terima kasih telah menonton! Tempat nongkrong ini dikelilingi area persawahan yang begitu hijau dan menyegarkan Menambah kenyamanan saat bersantai dan juga bersantap saat berkunjung bersama teman, keluarga maupun pasangan Nah, jalan menuju ke Cafe Pomegranate ini hanya bisa diakses oleh sepeda motor dan jalan kaki saja Tapi kalau kalian bawa mobil, kalian bisa parkir di bawah, di pinggir jalan dan kalian dari parkiran bisa jalan kaki sekitar 5-10 menit menuju ke Cafe Pomegranate Selanjutnya aku mampir ke Bali Fantastic di jalan kaki saja Terima kasih telah menonton! 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 nyaman sejuk dan enak banget untuk nongkrong oh iya disini banyak spot foto instagram mebol juga loh guys dan di balifantastik juga menyewakan skuter loh guys kalian bisa sewa per jam ataupun 30 menit dan untuk biayanya kalian bisa DM langsung di instagram ya selamat menikmati cerotia ubud berlokasi di jalan raya tegal lalang dan ini satu lokasi dengan alas harum ya guys untuk tiket masuknya yaitu 50 ribu per orang all access loh guys cerotia ubud menawarkan pemandangan teras ring sawah yang hijau dan pokoknya indah banget deh pemandangannya nah disini juga ada beberapa area yang ada minimum span nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalo kalian datang kesini pasti puas banget deh karena disini tempatnya luas banget kalian bisa explore seharian kalian bisa main ayunan flying fox dan lain sebagainya karena tempatnya asik banget recommended jadi 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 disini poolnya 3 tingkat ada jacuzinya juga loh guys dan kalian disini bisa foto-foto instagramable banget deh tempatnya nah guys gimana tempatnya bagus-bagus semua kan so kalau kalian lagi liburan di Bali atau lagi jalan-jalan di Ubud wajib banget deh dateng ke tempat yang aku kunjungi tadi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati